Intro Sahabatani, pernah bikin pupuk organik cair dan udah terbukti bagus ketika diaplikasikan ke tanaman? Kepengen gak anda pupuk organik cair anda itu bisa bermanfaat untuk suburkan tanaman orang lain? Maka semua itu dibahas secara detail dan juga tuntas di dalam video ini. Gimana? Udah gak sabar pengen jadi juragan? Jadi tonton ya sampai habis. Insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. Bim! Intro Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sahabatani, buat anda yang sudah lama subscribe channel ini, Pasti anda sudah tahu bahwa ada berbagai varian pupuk organik cair yang disajikan di channel ini. Mulai dari pupuk organik cair yang kaya akan nutrisi pada video yang ini, kemudian pupuk organik cair yang dibuat dari susu pada video yang ini, kemudian PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria, dan juga pupuk organik cair berbahan urin kelinci pada video yang ini, kemudian POC fase geratip tanaman pada video yang ini, sampai Jakabah Super pada video yang ini. Maka, mari kita mulai dari penentuan berapa sih kira-kira harga jual yang paling tepat seandainya pupuk itu kita pasarkan. Pemasaran pupuk organik cair sendiri itu versi saya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar terbatas dan juga pasar tidak terbatas. Nah, pasar terbatas artinya pasar untuk kalangan kita sendiri, misalnya buat tetangga kita, kemudian teman-teman kita, kemudian kelompok tani kita, sahabat tani, sampai desa tempat kita tinggal. Sedangkan pasar tidak terbatas artinya pasar yang dapat dijangkau siapa saja bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, baik pemasaran terbatas ataupun tidak terbatas, maka langkah pertama yang perlu kita pahami yaitu yang disebut dengan HPP. Nah, Anda pernah dengar nggak apa itu HPP? Udah tahu belum HPP itu apa? HPP merupakan singkatan dari harga pokok produksi yang merupakan total biaya pengeluaran dalam kita tuh menghasilkan suatu produk atau juga jasa. Nah, mari kita ambil contoh dalam pembuatan Jakabah Super yang ada pada video yang ini. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 2 kg dedak, nah kalau di sini ya sahabat tani itu harganya kisaran sekitar 2.000 sampai 2.400 gitu ya sahabat tani, anggaplah misalnya 2.000, artinya kalau 2 x 2.000 itu adalah 4.000 rupiah. Kemudian toge, nah togenya 200 gram gitu ya sahabat tani, dan dibeli di peman-peman sayur keliling itu harganya sekitar 2.000 rupiah. Kemudian terasi 2 bungkus, nah itu perbungkusnya 500 rupiah, artinya sama dengan 1.000 rupiah. Kemudian micin, 1 bungkus gitu ya sahabat tani, dan harganya tuh 1.000 rupiah. Kemudian kapur sirih, nah itu murah kok ya sahabat tani. Kita ambil cuma 2 sendok aja, jadi anggaplah kita butuhnya 1.000 rupiah, dan buat anda bertanya belinya di mana, di online, ada kok ya sahabat tani, siapa tau di tempat anda nggak ada. Kemudian kayu bakar buat perebusan, nah anggaplah anda belinya tuh misalnya nih per kilonya 10.000 rupiah. Tetapi karena kita tuh kan masaknya cuma sebentar ya sahabat tani, maka anggaplah kita habisnya tuh cuma sepertiganya, maka habis buat kayu bakar tuh sekitar 4.000 rupiah. Nah, air hujan, nah anda bisa panen sendiri ya sahabat tani secara gratis. Dan kemudian akar bambu itu sebanyak 2 kg itu juga bisa ambil secara gratis gitu ya sahabat tani. Dan kemudian gula 200 gram itu sekitar 3.000an. Nah, mari kita totalin ya sahabat tani semuanya. Nah, 4.000 ditambah 2.000, kemudian ditambah 1.000, kemudian ditambah 1.000 lagi, kemudian tambahin 1.000 lagi, kemudian tambah 4.000, kemudian ditambah 3.000. Nah, ini totalnya semuanya ya sahabat tani adalah 16.000 rupiah. Kemudian biaya penyusutan, nah semua barang-barang yang ada pake seperti misal wajan buat ngerbus gitu ya sahabat tani, kemudian wadah-wadah yang kita gunain, kemudian ember, sampai sarung buat nutupin proses fermentasinya itu juga dihitung gitu ya sahabat tani. Maka kita anggap gitu ya sahabat tani, total biaya penyusutan dari semua barang yang kita pake itu selama proses pembuatannya adalah 5.000 rupiah. Dan upah pembuatan tersebut ya sahabat tani, karena misalnya yang anda butuh waktunya itu adalah setengah hari, mulai dari menyiapin bahan-bahannya sampai dengan pembuatannya, dan anggaplah biaya tenaga kerja perharinya itu adalah sekitar 70.000 rupiah, maka total biaya tenaga kerja dalam pembuatan setengah hari itu adalah 35.000 rupiah. Jadi total keseluruhan dari pengeluarannya yaitu 16.000, kemudian ditambah 5.000 rupiah, kemudian ditambah 35.000 rupiah, itu sama dengan 56.000 rupiah. Nah, untuk mengetahui berapa sih HPP atau harga pokok produksi, maka kita perlu ketahui dulu berapa sih total pupuk organik yang bisa kita hasilkan. Dan dari pengalaman kami dalam pembuatannya itu, pupuk organik cair Jakabah Super itu totalnya bisa menghasilkan kira-kira 30 liter, kayak gitu ya sahabat tani. Maka HPP larutan dari pupuk Jakabah Super adalah 56.000 dibagi 30 liter sama dengan berapa? Sama dengan 1.866 rupiah. Atau kita buletin gitu ya sahabat tani, supaya lebih mudah itu jadinya 2.000 rupiah per liternya. Nah, sampai di sini sudah ketemukan berapa HPP-nya? Berapa tadi? 2.000? 2.000 gitu ya sahabat tani. Maka selanjutnya tinggal kita-nya aja ya sahabat tani mau untung berapa persen. Maka kalau Anda jual 5.000 rupiah per liternya, maka total keuntungan Anda yaitu 5.000, dikurangi 2.000 sama dengan 3.000 rupiah. Dan kalau Anda jualnya tuh misal yang lebih tinggi lagi, 10.000 rupiah misalnya per liternya, maka keuntungan Anda adalah 10.000, dikurangi 2.000 rupiah sama dengan 8.000 rupiah, atau keuntungannya adalah 4 kali lipat dibandingkan dengan modalnya. Dan ini saya bilang adalah wow ya nggak? Dan saya punya tips loh ya sahabat tani, kalau Anda mau memasarkan pupuk organik cair yang Anda bikin, yaitu dengan cara Anda mesti pakai terlebih dahulu. Mungkin di awal-awal orang bakal ngeramehin. Halah ngapain bikin kayak begituan? Halah ngapain capek-capek bikin kayak begituan? Ya biarin aja ya sahabat tani. Dan nggak masalah loh orang bilang kayak gimana. Dan nggak masalah loh kita tuh mesti dikatain kayak gimana tuh nggak jadi masalah. Yang penting ingat prinsip yaitu, kafilah tetap berlah. Loh nggak jadi masalah orang gonggong kayak gimana gitu ya sahabat tani. Maka ketika tanaman Anda dan juga hasil Anda terbukti lebih bagus, maka nggak perlu banyak promosi ya sahabat tani. Tentu orang bakalan kaget lalu datang pada Anda gitu ya sahabat tani. Kenapa coba? Karena begini, tanaman butuh yang namanya C organik atau karbon organik. Dan semakin tinggi kadar C organik di dalam tanah, maka kesuburan tanah serta tingkat KTK atau kapasitas tukar kation tanah juga menjadi semakin baik. Itulah yang membuat penggunaan pupuk organik tuh sangat-sangat dibutuhkan dan juga bermanfaat. Dan saya juga punya tips loh ya sahabat tani. Supaya orang lain merasa untung dalam membeli produk Anda mau? Sekarang jawab deh pertanyaan saya. Pernah nggak Anda ke Alfamat apak Indomaret? Pernah? Pernah nggak Anda beli makanan atau minuman yang ada tulisannya promosi yang kalau beli 2 itu gratis 1 ada nggak? Nah, sekarang saya tanya. Anda merasa seneng nggak kalau beli barang yang kayak begitu? Seneng kan? Uang bayarnya 2 dapet dan 3 ya nggak? Padahal Alfamat atau Indomaret itu ya sahabat tani sedang melakukan namanya quantity selling dimana meskipun untungnya tuh nggak besar, tetapi perputaran barangnya tuh jauh lebih cepat. Sama juga dengan kita jualan loh ya sahabat tani. Kasih opsi aja. 1 liter kan dijual 10.000 rupiah ya kan? Ya kasih opsi aja. Kalau beli 2 liter gratis 1 liter. 1 liter kira-kira orang bakal pilih yang mana? Beli 1 liter apa 2 liter? Kira-kira menurut Anda? 2 liter dapet 3 loh. Ya 2 liter kan? Kira-kira setelah dia beli seneng nggak menurut Anda? Ya pasti seneng kan ya sahabat tani? Dan setelahnya mari kita hitung berapa sih keuntungan Anda. 2 plus 1 liter itu sama dengan 3 liter ya nggak? Harganya 20.000 rupiah. Dan per liter POC-nya itu HPP-nya adalah 2.000 rupiah. Artinya 3 liter itu sama dengan berapa? 6.000 rupiah ya nggak? Maka kalau 20.000 dikurangi 6.000 rupiah sama dengan berapa? 14.000 rupiah. Dan ini masih saya bilang nilainya adalah wow ya nggak ya sahabat tani. Dan kalau ada 10 orang aja yang beli produk Anda itu pasti dijamin habis langsung POC Anda gitu ya sahabat tani. Mantap kan? Kan 1 orangnya beli 3 liter ya nggak? Kalau 10 orang jadinya berapa? 30 lih? 30 liter ya nggak? Nah mungkin diantara Anda ada yang bertanya. Emang orang mau beli tuh? Nah gini dah ya sahabat tani. Penyakit orang yang nggak ada obatnya itu adalah mah? Malas ya nggak? Apalagi mesti bikin gitu ya sahabat tani. Nunggu fermentasi sampai jadi gitu loh. Dijamin malasnya tuh jadi muales ya nggak? Nah inilah rejeki buat siapa aja yang rajin ya nggak? Jadi saran saya kalau ada 10 orang nih sudah beli produk Anda gitu ya sahabat tani. Cobalah untuk melakukan yang namanya evaluasi pertumbuhan tanaman. Pupuk itu ya sahabat tani termasuk kategori barang konsumsi. Meskipun yang konsumsi itu adalah tanaman gitu ya sahabat tani. Dan kita aja nih misal kalau mau ke warung misalnya. Kalau makanannya enak kira-kira nih jawab pertanyaan saya. Bakal balik lagi apa bakal balik banget? Bakal balik kan ya sahabat tani? Begitu juga loh dengan pupuk. Kalau si pemilik tanaman baik itu temen Anda yang punya lahan gitu ya sahabat tani. Sampai ibu-ibu yang punya tanaman di pot. Itu tiba-tiba misal ngeliat dan juga merasa tanamannya tumbuh dengan baik. Maka inilah yang bakal merubah yang semulanya pembelian menjadi pelanggan gitu ya sahabat tani. Dan kalau sudah langganan tinggal kita aja jaga kualitasnya nggak? Maka lambat laun pembeli-pembeli lainnya bakal datang kepada kita gitu ya sahabat tani. Maka sekali lagi saya tekankan prinsip jualan barang konsumsi itu adalah indera apa? Indera ya sahabat tani. Baik itu yang dilihat juga dirasa. Makanan kalau rasanya enak kira-kira maka saya jamin semua yang coba pasti bakal balik ya sahabat tani dan bakal langganan. Dan sama juga dengan pupuk kalau dia tuh bisa ngeliat dan juga ngerasa tanamannya tumbuh dengan subur-subur dan juga bagus-bagus maka yang semula jadi cuma coba-coba beli gitu ya sahabat tani dijamin bakal langganan. Maka saran saya sebelum anda tuh memutuskan buat jual pupuk organik anda kepada teman-teman anda maka coba terlebih dahulu kepada tanaman anda. Kalau tanaman anda bisa tumbuh dengan subur-subur dan juga mantap-mantap maka silahkan pasarkan produk anda yang sudah dijamin berkualitas. Dan sebelum saya tutup saya kepengen ingetin buat anda semua gitu ya sahabat tani bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu dibuka dari sektor perdagangan. Jadi saya kepengen teman-teman semuanya tuh gak hanya pintar dalam bertani tetapi juga pintar dalam berdagang. Supaya apa? Supaya teman-teman punya banyak duit dan juga terjamin dalam penghasilannya. Nah itu dulu ya sahabat tani dan episode selanjutnya saya bakal buatin video tentang standar pupuk organik cair yang dibuat khusus untuk pasar tidak terbatas. Dan bagaimana sih langkah-langkahnya sesuai dengan permentan nomor 1 tahun 2019 tentang pupuk organik. Gimana? Mau lanjut? Kok saya belum dengar jawabannya nih? Mau lanjut? Mau lanjut? Oke kalau mau lanjut ya sahabat tani kasih satu jempol pada video ini dan ketikan komentar lanjut pada video ini. Dan setelah ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk anda pelajari. Insya Allah akan semakin perkaya pengetahuan anda. Saya Rizali Ansar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!